Di kira-kira nanti nilai-nilai Yatnya dalam Ramayana seperti ini ya, yang kita akan bahas. Jadi pengertian dan pembagian Yatnya, kemudian bentuk-bentuk pelaksanaan Yatnya, lingkasan dalam cerita Ramayana, dan nilai-nilai Yatnya dalam kitab Ramayana. Oke, kemudian untuk tujuan pembelajaran pada materi yang ke-1 ini adalah, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian Yatnya, menyebutkan bagian-bagian Yatnya, menjelaskan atau menyebutkan ya, ringkasan dari cerita Ramayana, dan menyebutkan nilai-nilai Ramayana, nilai-nilai dalam kisah Ramayana. Oke, tapi untuk pertemuan kali ini, itu nanti yang kita bahas, mungkin baru pada pengertian dan bagian Yatnya. Busur Panah Pusaka segera dimulai, siapa saja boleh ikut, siapkan diri kalian masing-masing. Pusaka segera dimulai, siapkan diri kalian masing-masing. Siapkan diri kalian masing-masing. Kita saksikan Kita saksikan Nah, Baginda Ternyata saya telah berhasil mengangkat panah itu, Baginda Lalu kita apa lagi, Baginda? Hebat Pangeran itu selain tampan, dia juga selatanya Oh, Pangeran Rama Selamat atas keberhasilanmu Silahkan naik Rakyat mantili yang aku cintai Dengan ini aku akan memenuhi janjiku Bahwa barang siapa yang sanggup menarik busur panah pusat kekerajaan Maka akan aku kawinkan dengan putriku Dewi Sinta Dan sekarang setelah kita saksikan bersama Maka aku putuskan bahwa Pangeran Rama tadi Dengan cara Melalui sayembara ya Seperti kisahnya Arjuna Ya, Jadi Rama dan Rama itu Sebelum mendapatkan Dewi Sinta Dia mengikuti sayembara ya Di kerajaan Apa namanya Mantili namanya Jadi kerajaan tempatnya Sinta Salah satunya sayembara Barang siapa yang bisa mematahkan busur siwa Jadi dia akan menjadi Suami dari si Sinta Nah, waktu itu yang bisa mematahkan busur siwa adalah Sri Rama Ya, tapi kita enggak akan berbicara tentang itu Coba kalian lihat di gambar tadi Sebelum Sri Rama bisa berhasil mengangkat busurnya itu Apa yang dilakukan oleh Sri Rama Coba Dari gambar tadi Apa yang dilakukan oleh Sri Rama Halo Ya Halo Ntar ini koneksinya Pak Oh koneksinya Ano mic-nya dibuka aja enggak apa-apa Mic-nya dibuka enggak usah ditutup Ya Mungkin kameranya bisa ditutup Tapi mic-nya dibuka aja enggak apa-apa Saringannya Pak Oke Tia Ini putut Tia Kira-kira Ya Pak Dari Dari apa namanya video tadi Apa yang dilakukan oleh Sri Rama sebelum Sebelum mengangkat busur tadi Apa Ya seperti kayak berdoa gitu Pak Berdoa Ya Seperti Menyatu Seperti berdoa gitu Pak Ya seperti Intinya seperti berdoa gitu ya Ya Jadi intinya seperti berdoa Mencakupkan Kedua tangan ya Dia Apa namanya Memuja Bahwa itu adalah busurnya Siwa Maka dia pun meminta izin kepada Dewa Siwa Ya Nah Berdoa dalam ajaran agama Hindu itu Masuk Dalam Kegiatan apa Mungkin Nilo Nilo Halo Nilo Halo Ya Berdoa dalam agama Hindu itu masuk dalam kegiatan apa Nilo Ya Pancayat Nah Pancayatnya Pak Nah Kegiatan Pancayatnya Ya Ini ibunya ya yang kasih tau ya Ya Jadi Berdoa dalam ajaran agama Hindu itu masuk Dalam kegiatan yatnya Jadi persembahan Jadi kurban suci Dan inilah yang akan Kita bahas ya Anak-anak Jadi Kita langsung masuk ke materinya Ya Oke Nah Anak-anak Kata yatnya Dalam bahasa Sansekerta Itu berasal dari akar kata yat Ya Akar kata yat Yang artinya Kurban suci Atau Persembahan Ya Nah Kata dasar Atau kata Akar kata kerja yat Itu berarti berkurban Jadi dalam Etimologinya Yatnya itu Ya memang harus Mengorbankan sesuatu Ya Harus mengorbankan sesuatu Entah itu berupa harta bunda Entah itu berupa Pikiran Tenaga Waktu Dan sebagainya Jadi Memang harus ada yang Di Kita luangkan Untuk dikorbankan Itu namanya yatnya Ya Nah Ada beberapa Kosa kata yang terkait Dengan Yatnya Ya Kosa katanya Di antaranya adalah Yajati Ini ya Yajati Yajati itu artinya Berkurban Ya Berkurban Yajati Ini kata kerja Dalam bahasa Sansekerta Artinya adalah Berkurban Nah Kemudian ada Yajamana 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 artinya Yang melaksanakan Kurban suci Ya Yang melaksanakan Kurban suci Namanya Yajamana Kemudian ada Yajus Yajus itu adalah Formula suci Yang digunakan Untuk Melaksanakan Kurban Makanya Dalam kitab Weda Itu ada Memang kitab Yang banyak Mengupas Tentang Kurban-kurban suci Yang namanya Yajur Weda Ya Yajus Weda Kemudian Brahmana Atau Brahmin Yang menjadi Orang yang Membacakan Formula suci Tadi Dalam Yajus Tadi disebut Sebagai Yajatra Ya Yajatra Nah Kemudian Bagian-bagian Dari Yatnya Itu sendiri Namanya Yajenyangga Ya Yajenyangga Di sini Ya Yajenyangga Nah Kalau itu Sudah Dihaturkan Kepada Para Dewa Itu namanya Yajenyangsa Yajenyangsa Ya Sementara Tempat Untuk Melaksanakan Kurban suci Itu namanya Yajenya Salah Yajenya Salah Ini Jadi ini adalah Pengertian Dan Etimologi Kata Tentang Yaj Yang kemudian Kita kenal Sebagai Yajenya Yajenya Ya Nah ini Ada Orang yang Menulis Yajenya Y-A-D-N-Y-A Yajenya Ada yang Menulis Yajenya 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 Ya Tapi Asal katanya Itu dari kata Yajenya Oke coba Dibaca Niputut Nipututia Ya Pak Trinani Trinaya Pakri Pakri Ya Manum Maksu Niwe Jaya Apa Pak Niwe Sayet Ya Niwe Sayet Sayet Coba Yang bawah Fatma Ayo coba Nilo Fatma Ayo Dibuka micnya Halo Nilo Fatma Ya Pak Ya Yang di bawah Coba dibaca Manum Mokte Miwe Sayet Ana Pakertia Lanjutannya gimana Pak Moksam Moktam Moksam tu Sewa Manum Moksam tu Sewa Manum Sewa Manum Manum Sewa Manum Prajatia Daha Prajatia Daha Oh ya Prajatia Daha Ya Ini kalau dibaca pakai Seruti Ya Trenan Nia Trenan Yako Akritia Manum Moksim Nive Ayet Anah Pakri Atya Moksam tu Sewa Manum Prajatia Daha Ya Kira-kira seperti itu Ya Ini artinya Ya Trinani Trinaya Pakertia Ya Trinani Jika kita sudah Membayar Tiga hutang Ya Trinaya Pakertia Ya Kepada Para Leluhur Tuhan Dan orang tua Ya Para resi Ya Kepada tiga orang Ya Tiga hal Ya Ya Tuhan Leluhur Dan orang tua Ya Manum Moksim Nive Sayet Maka Ia akan bisa Mencapai Atau bisa Menemukan jalan Pembebasan Atau moksa Pikirannya akan bisa Mencapai Jalan Pembebasan Manum Moksim Nive Sayet Ya Jadi Ini adalah Salah satu Seloka Yang Dalam Manawadharma Sastra Menjadi dasar Bagi umat Hindu Untuk melaksanakan Yatnya Ya Jadi untuk Melaksanakan Yatnya Tidak ada Umat Hindu Yang bisa Mencapai Moksim Sebelum Bisa Membayar Tiga hutangnya Ini Tri Renah Trinani Trinani Jadi ada Tiga Yang harus Dibayarkan Hutangnya Kepada Tuhan Kepada Orang tua Dan kepada Para Resesi Anapakertia Moksam Tu Sewamano Prajatiadaha Jika Dia Melepas Dia mengejar Kelepasan Itu Tanpa Menyelesaikan Tiga Macam Hutangnya Ini Menurut Manawa Dharma Sastra Maka Dia akan Tenggelam Ke alam Bawah Atau Alam Neraka Jadi Anak-anak Ini adalah Salah Satu Seloka Di dalam Manawa Dharma Sastra Yang menjadi Dasar Hukum Hindu Kenapa Umat Hindu Harus Melaksanakan Yang namanya Panca Yat Yatnya Jadi Dasar Panca Yatnya Itu adalah Trirena Trirena Itu Tiga hutang Kepada Tuhan Kepada Orang tua Dan Kepada Para Maharshi Atau Para guru Ya Coba Nilopatma Hutang kita Tadi disebut Apa Nilopatma Tiga hutang Tadi disebut Apa Trirena Trirena Oke Nipututia Trirena Tadi Kepada Siapa Saja Coba Kepada Tuhan Tuhan Orang tua Dan Guru Dan guru Atau Maharshi Jadi guru Atau Para Maharshi Oke Trirena Tadi Kepada Siapa Saja Coba Siapa Yang bisa Menjawab Ayo Ulangi Pertanyaannya Mungkin Kalian Tahu Kenapa Kok Kita Punya Hutang Kepada Tuhan Soalnya Udah Diciptakan Sama Tuhan Diberi Nikmat Yang Luar biasa Pintar Ini Sudah Diciptakan Sudah Diberikan Kehidupan Sudah Diberikan Kenikmatan Anugrah Dan sebagainya Oke Sekarang Tia Coba Kenapa Kok Kita Punya Hutang Kepada Orang tua Karena Karena Orang tua Yang Menjaga Kita Melahirkan Kita Memberi Kita Makan Memberi Kita Minum Memberi Kita Uang Pak Ini Kita Harus Memang Selamanya Memang Harus Punya Rasa Bakti Itu Pada Orang tua Kemudian Siapa Yang Tahu Kenapa Kita Punya Hutang Kepada Para Maharji Apakah Karena Mungkin Terus Itu Punya Depositor Di Bank Apa Kita Diberikan Kepada Kita Ayo Tidak Pak Apa Apa Jawabannya Kenapa Kita Punya Hutang Pada Para Maharji Dan Karena Maharji Itu Baik Mungkin Pak Bisa Menambahkan Ya Saya Minta Kitab Suci Kita Itu Apa Weda Weda Yang Apa Menulis Yang Menerima Wahyu Suci Weda Itu Siapa Oh Resi Nah Jadi Weda Itu Tuntunan Tuntunan Umat Hindu Itu Adalah Perdoman Kehidupan Sementara Weda Sendiri Itu Diterima Oleh Para Maha Maha Resi Berarti Secara Tidak Langsung Para Maha Resi Itu Sudah Menuntun Kehidupan Kita Sebagai Umat Hindu Ya Jadi Kita Sebagai Umat Hindu Pasip Untuk Menghormati Dan Menghargai Para Resi Selain Para Guru Tadi Yang Bersifat Atau Yang Kualitasnya Itu Adalah Tamashika Ya Kemudian Yang Bersifat Raja Sikayat Dan Yang Ketiga Adalah Bersifat Sat Sikayat Ya Ini Adalah Tiga Pembagian Yat Berdasarkan Kualitasnya Berdasarkan Kualitas Kualitas Yat Itu Sendiri Nah Dalam Pembagian Pembagian Ini Memang Tidak Tidak Secara Spesifik Disebutkan Bahwa Oh Yatnya Yang Seperti Ini Tamashika Yatnya Yang Seperti Ini Raja Sika Yatnya Yang Seperti Ini Satika Tidak Kenapa Karena Ukurannya Itu Yang Tahu Kita Sendiri Ya Yang Tau Kan Kita Sendiri Kenapa Karena Yang Mengetahui Yatnya Itu Ikhlas Atau Tidak Itu Adalah Yang Melakukan Yat Yatnya Sendiri Jadi Bukan Orang Lain Ukurannya Yang Tahu Kita Sendiri Makanya Karena Ukurannya Itu Yang Tahu Adalah Kita Sendiri Kita Tidak Boleh Menyalahkan Orang Lain Wah Kamu Tidak Ikhlas Yatnya Melakukan Yatnya Ini Tidak Tulus Tidak Boleh Tidak Boleh Menjustifikasi Atau Memponis Bahwa Yatnya Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Atau Teman Kita Tidak Tulus Itu Tidak Boleh Yang Tau Kan Ukurannya Kita Sendiri Kita Mau Tulus Atau Tidak Hanya Hati Kita Yang Tau Dan Yang Dibuasa Makanya Ukuran Dari Tamasika Raja Sika Sapika Itu Kita Sendiri Yang Bisa Mengukurnya Kualitasnya Kita Sendiri Dan Itu Tidak Perlu Disampaikan Kepada Orang Orang Lain Hanya Perlu Interpeksi Saja Oh Kemudian Anak Apa Itu Tamasika Tamasika Itu Kalau Yatnya Itu Dilakukan Mungkin Syukur Asal Itu Tamasika Itu Jadi Tidak Tidak Apa Namanya Ibaratnya Orang Apa Memasak Itu Karpet Bumbu Ini Kepet Yoben Kotor Yoben Seperti Itu Tamasika Ya Tidak Begitu Memikirkan Unsur Unsur Kebersihannya Keindahannya Dan sebagainya Nah Kalau yang Raja Sika Raja Sika Itu Inginnya Yang besar Wah Ya Sar Kemudian Diketahui Banyak orang Nah Ini Jadi Kalau Sifatnya Hanya Pamer Atau Mungkin Apa Namanya So Aja Ingin So Nah Ini Namanya Raja Sika Nah Yang Baik Adalah Yang Yatnya Sartik Jadi Yatnya Itu Tidak Perlu Dipamerkan Yang Penting Kita Tulus Ikhlas Batin Kita Memang Benar-benar Melakukan Itu Dengan Baik Oke Itu Ukuran Ya Ukuran Yatnya Berdasarkan Di Kualitasnya Tagi Dengan Yatnya Dengan Keseradaan Apa Dengan Seradaan Nilo Ikhlas Ikhlas Hati Dengan Yakin Percaya Yakin Percaya Oh Saya lupa Ya Ya Micnya Nggak usah Dimatikan ya Lalu micnya Nggak usah Dimatikan Biar nanti Langsung Ngomong aja Tidak apa-apa Apa itu Dakinan Harta Benda Harta Benda Dakinan itu Apa Apa Persumbahan Berupa Uang Unia Uang Bisa Berupa Apa Namanya Mungkin Apa Materi Yang lain Ya Itu Namanya Daksinat Misalnya Ketika kita Melaksanakan Yatnya Kita Memberikan Sesari Kepada Pemangku Itu Daksinat Jadi Persumbahan Kita Dalam Bentuk Berupa Uang Materi Dan Namanya Daksinat Kemudian Yang kelima Adalah Mantra Dan Gita Tau Mantra Dan Gita Tau Menyanyikan Aku Lagunya Pak Ya Jadi Ketika Melaksanakan Yatnya Itu Paling Tidak Ada Doa Mantra Yang Kita Ucapkan Ya Tidak 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 Nah ini ada mantra, ada kita. Ada mantra yang dilakukan. Jadi umat akan merasa nyaman, akan merasa senang, kalau ketika dia mendengarkan mantra itu ada lagu-lagunya. Ayem. Kalau orang Jawa ayem. Jadi ketika mendengarkan lagu-lagu itu kan enak ayem. Sama dengan Anda ketika Anda sedang suntuk, atau mungkin sedang bete misalnya, kalau misalnya mendengarkan musik itu nyaman enggak? Nyaman enggak. Ya, jadi karena ada seninya, ada lagu-lagu enak. Yang keenam adalah anasewa. Anasewa itu dari kata ana dan sewa. Ana itu makanan, sewa itu artinya pelayanan. Jadi memberikan pelayanan berupa makan. Nah, kalau ada orang beriatnya, kemudian ada orang yang datang. Ya, masa enggak dikasih makan? Ya, harus dikasih makan. Persembahan. Entah itu berupa kue, entah itu berupa apa, air minum, air mineral, paling enggak itulah. Ya, itu sebagai bentuk persembahan. Walaupun itu tidak wajib. Tinggal lagi, bukan hal yang wajib. Ya, karena memang tidak ada aturan, oh harus dikasih makan ini, dan sebagainya. Ya, ini. Memang tidak ada aturan itu. Ya, tidak diwajibkan untuk ini, ini, ini. Tapi, kadang kan kita sebagai orang yang makhluk sosial tadi, ya, kalau misalnya kita datang ke rumah teman, kita dikasih, dikasih teh, dikasih roti, kemudian dikasih kue. Nah, giliran teman kita datang ke kita, masa enggak dikasih apa-apa, ya. Ini, ya, mungkin teman kita enggak masalah, ya. Mulai-mulai paling menggur dirasainya. Kan begitu, ya. Jadi, seperti itu, ya. Jadi, itu. Itu namanya Anasewa. Anasewa, apa ya, Mama. Yang ke-7 adalah Nazmita. Nazmita itu dari kata Naazmita. Na itu artinya tidak. Nazmita artinya pamer. Jadi, tidak harus dipamer-pamerkan. Ini, ya. Sama ketika Anda misalnya ngasih bantuan untuk orang yang kesusahan. Ya, itu enggak usah perlu, enggak perlu dipamer-pamerkan, ya. Ya. Ini, ya. Kadang orang itu kan kadang, ya, ironis, ya. Jadi, pejabat atau siapapun, ya, kadang-kadang, ngasih bantuan cuma 1 juta. Tapi, yang diundang itu apa? ACTV, Indosuar, apa, Kompas TV, TV1, nah, itu. Maringono mulai, ya, nyangoni wartawannya itu enggak 10 juta. Sumbangannya 1 juta. Kodoai, ya. Jadi, enggak ada gunanya. Ini pamer, pamer yang berlebihan, ya. Pamer yang berlebihan itu tidak boleh, ya. Kalau perlu, yatnya itu tidak usah dipamer-pamerkan, ya. Kita mau nyumbang 1 juta, 10 juta, ya, 20 juta, dan seterusnya, enggak perlu dipamer-pamerkan. Kalau perlu, ketika tangan kanan memberi, maka tangan kiri harus disembunyikan. Jangan sampai tahu. Gitu loh. Maksudnya begitu. Jadi, enggak perlu tahu lah. Ya. Ini. Kadang, makanya ada, ada orang kadang berpunia itu ditulisi hamba Tuhan. Tidak. Karena dia tidak ingin disebutkan namanya. Ya. No name. Ya. Kadang no name, kadang hamba Tuhan, dan seterusnya. Ya. Ini adalah salah satu bentuk, salah satu kiri bahwa dia tidak ingin pamer, ya. Tidak. Yatnya, ya. Panca itu lima, yatnya itu ya pengorbanan. Ada lima jenis korban suci, ya. Yang apa, dikenal di dalam Hindu. Ya. Yang pertama, itu adalah dewa yatnya. Dewa yatnya itu apa? Korban suci kepada para dewa. Ya. Jadi, memang dikhususkan untuk para dewa. Kemudian yang kedua adalah butayatnya. Butayatnya itu adalah korban suci atau pengorbanan, persembahan, ya. Korban suci yang ditujukan. Bukan untuk para buta. Buta itu siapa? Alam semesta, ya. Jadi, alam semesta. Kadang orang, umat kita, umat Hindu itu memaknai buta itu dianggap setan. Bukan, ya. jem, setan, priperayangan, banas pati, dan sebagainya. Ya. Jadi, bukan dimaknai sebagai jadi bukan dimaknai seperti itu. Jadi, kita tidak memberikan pengorbanan kepada setan itu tidak. Tetap pengorbanan, pengorban suci kita kepada alam, alam semesta. Ya. Saya ingin tanya kepada Pututia, coba. Kita punya hutang kepada alam, enggak? Pututia. Punya, Pak. Apa itu hutang kita kepada alam? Karena kan kita di sini juga butuh butuh kayak hidup itu dari alam, Pak. Bahan pangannya, seperti itu. Ya. tanah, air, udara, ya, angin, ya, yang kita butuhkan sehari-hari, sinar matahari, itu adalah dari alam. Ya, dari alam-alam yang memberikan ke kehidupan kepada kita. Ya. Kalau di dalam tembang jawa itu ada di depan begini ya. Sakaengkang kumati makarti keriang wipi kankan sah makaryo nguripi jagatan leren surya condrolan bayu bumi serto kalawan agni kering panguripan mering pangre hos mungkur Nah ini jadi Sakaengkang doma dimakarti semua yang apa ada di alam raya ini suryang widikang tan sah makaryo hanyalah Tuhan yang membuatnya. Nguripi jagatan leren beliau menghidupi dunia ini tanpa henti Coba misalnya yang widi tau-tau apa namanya mataharinya dihentikan kamu gak usah bersinar anginnya dihentikan gak usah berhembus kira-kira ada kehidupan gak? Gak ada Ya gak ada Airnya dihabiskan tau-tau kering semua maka akan satu saja kita sudah akan mendapatkan musibah yang luar biasa dari satu unsur alam saja mungkin airnya mungkin anginnya mungkin cinarnya dan sebagainya itu bahwa kita juga berhutang kepada alam kepada dewa dan juga kepada para bu buta buta itu siapa? Ya alam semesta beserta isinya jangan dimatikan gantian saya yang bertanya kasih ini oke sudah bisa lihat disitu ada pilih soal 1,2,3,4 ya gak usah banyak-banyak oke sekarang saya kasih kesempatan untuk pak salah gak apa-apa ya pak ha? salah salah gak apa-apa gak akan ada yang menghukum ya pak oke sekarang Patma Nilo Patma Resmari silahkan dipilih ya silahkan diklik nomornya dari situ langsung aja gak apa-apa bentar nomor langsung aja ke nomor ya ke nomornya diklik nomornya udah pak udah saya kali kok gak bisa pak bentar satu kali aja ya iya coba ini sudah kasih kontrol kontrolnya kontrolnya ya gak bisa ya pak sudah saya pencet perlahan tapi pasti hasil oke selamat selamat pilih nomor berapa si Patma nomor 2 nomor 2 ya oke nomor 2 oke silahkan dibaca Patma iya ini adalah korban suci atau persembahan yang dilakukan dengan tulus ikhlas berdoa adalah salah satu contoh persembahan ketika anda berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan apakah itu merupakan keikhlasan ya tergantung ya pak kalau misalnya berdoa tapi kayak soalnya kayak pengen gimana ya pakai patah sendiri ya gak apa-apa iya gak apa-apa ikhlas ikhlas ayo coba gimana iya ikhlas gitu pak ayo ketika kamu berdoa kamu meminta sesuatu ya Tuhan berikanlah hamba ini berikanlah hamba itu ya apakah bentuk permintaan seperti itu merupakan suatu keikhlasan kamu kamu kalau berdoa minta sesuatu gak kepada Tuhan minta minta ya kalau misalnya kamu minta sama Tuhan gak dikasih kamu marah enggak oh enggak enggak nah itu ikhlas namanya jadi kalau orang minta minta itu jangan jangan nano jangan saya yakin itu jadi kalau kamu minta kemudian memaksa harus dikasih itu namanya bukan meminta itu memaksa itu namanya ya kalau orang orang bilang itu malak itu ya jadi apa namanya memaksa narjet ya narjet ya namanya narjet itu jadi kalau kalau kita meminta itu ya tulus ikhlas jadi doa itu kan permintaan ya permohonan kita minta kita berdoa mohon dikasih itu atau mungkin kita mohon ini ya itu ya pasti semua orang berdoa pasti akan meminta gitu tidak ada orang yang berdoa itu tidak meminta itu pasti meminta cuman kalau kita minta kemudian kita marah karena tidak dikasih ya itu namanya enggak ikhlas gitu loh ya jadi begitu ya kira-kira ya ini loh Fatma ya jadi oh ini tapi doa yang paling baik adalah doa yang tidak pernah meminta apa-apa gitu loh itu doanya para maharisi dulu ya jadi mereka sudah ada tataran yang dijuka sudah tidak minta apa-apa dia tidak membutuhkan apa-apa ya dia tidak minta apa-apa kenapa? karena sudah tidak butuh apa-apa ya mau minta apa kan gitu makanya kalau orang-orang yang sudah pada tataran dicuka dia hanya satu yang diminta dia minta mati jadi ini jadi ini ini adalah hal yang hal yang paling sederhana ya ketika kita berdoa maka berdoalah dengan ikhlas ya jadi dengan ikhlas itu kita serahkan pasrahkan kepada Tuhan jadi ikhlaskan mau dikasih atau enggak itu sudah urusan Tuhan bukan urusan kita ya oke kembali ke soal silahkan sekarang Nipututia coba kamu ini ya klik sendiri coba bisa enggak oh saya tidak menulis ya Pak ya pilih salah satu saja pakai HP kan ya ya silahkan coba bisa ya Pak oh bisa itu nah nomor 4 ya 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 oke ya jadi silahkan dibaca Putu ya salah satu unsuryatina adalah mantra pengucapan mantra kadang ada dalam hati atau manaksika berbisik upam su dan suara keras baik hari wasik menurut Anda pengucapan mantra yang seperti apa yang paling baik jelaskan pendapat Anda menurut saya Pak pengucapan yang baik itu pengucapan dalam hati terus karena itu lebih tulus gitu loh Pak dari mana berbisik itu kamu pernah enggak apa ini misalnya ketika melihat orang misalnya ketika melihat orang dengan wajah dengan wajah yang jelek cacat dan sebagainya terus hatimu menggerutu eh orang ini kok cacat pernah enggak pernah Pak sering Pak itu di ucapkan apa enggak enggak saya ucapkan dalam hati tapi kadang orangnya dengar Pak nah itu kan berarti hal yang yang di ucapkan dalam hati itu belum tentu apa belum tentu tulus belum tentu ketika ditanya ini ya belum tentu berarti apa yang mana yang paling baik yang suara keras gitu Pak suara keras atau berbisik ya pada dasarnya ya pada dasarnya pengucapan mantra ketiga itu memang ada di dalam weda semuanya di ada gitu loh jadi secara dalam hati misalnya kita berdoa dalam hati ya kusuk biar kusuk gitu orang berdoa dalam hati ya kadang berbisik ya Pak nah itu mungkin kita saja yang dengar atau mungkin kadang dengan suara keras ya oh nah itu sampai sampai kedengaran kadang karena ini karena tidak ano kurang kurang kuat masih juga ano pakai mic ya pakai mic cari mic kalau berdoa kalau tidak pakai mic tidak mau itu tidak masalah ya tidak masalah kita berdoa dengan dalam hati berbisik suara keras pengucapan mantra yang paling baik semuanya baik asalkan dilandasi dengan ketulus ketulusan dilandasi dengan keikhlasan itu loh jadi yang paling penting itu kata kuncinya semuanya pengucapan mantra yang ini semuanya semua baik ini hanya saja hanya saja ketika memang kita dalam kondisi yang hening misalnya ketika kita meditasi dalam kondisi yang hening ketika kita bisa berdoa dalam hati dengan sangat tulus maka itulah yang paling baik jadi orang tidak perlu mendengar doa kita hanya cukup cukup kita kasih yang tahu karena itu bahagian dari jadi kita mendoakan mendoakan orang ya Tuhan semoga dia cepat sembuh ya Tuhan semoga ini tidak perlu di orang-orang lain tahu jadi cukup kita yang tahu itu baru yang ikhlas jadi mungkin kalau sudah seperti itu ya memang bisa ikhlas ikhlas benar jadi itu jadi intinya tetap pada ketulusan dan keikhlasan yang paling baik itu anak-anak ya jadi kira-kira apa namanya itu empat soal yang Pak Mis berikan ya ini silakan nanti dari apa apa yang sudah Pak Mis terangkan itu nanti silakan dibuat dalam bentuk ini ya resume atau ringkasan ya halo ya nanti silakan nanti dibuat ringkasan silakan kemudian di apa dikirimkan nanti ke apa ke Pak Mis ya oke saya kira itu ada pertanyaan sebelum kita akhiri tidak Pak oke sudah oke ya terima kasih anak-anak ya saya kira itu yang terkait dengan tadi tentang pengertian yatnya dan pengertian bentuk-bentuk yatnya tadi semoga bermanfaat dan jangan lupa anak-anak untuk tetap stay di rumah belajar di rumah ya menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan kalau keluar tetap pakai masker ya hindari berkerumun kontak sosial dan sebagainya ya dan jangan lupa untuk tetap bahagia karena bahagia adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan imun yang paling murah meriah oke saya kira itu anak-anak oke anak-anak saya kira itu ya sekali lagi apa Pak Mis berpesan tetap kalian jaga kesehatan tadi dan stay di rumah dengan baik ya jangan lupa patuh kepada orang tua selain patuhi protokol kesehatan ya ya mari kita tutup dengan mengaturkan puja para masanti oke silahkan mengambil sikap rajubawo sikap sempurna ya Pak Mis mau kemana Pak Mis ada acara oh setelah ini Pak Mis ada yang isi webinar ini di rumah dari rumah juga ada pelatihan untuk teman-teman guru agama Hindu ya oke mari kita tutup dengan mengaturkan puja para masanti para masanti ngapis om santi 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 om selamat sore ya terima kasih selamat menikmati